Intro Hai teman belajar, welcome back to ECC Urika's YouTube channel Video kali ini kita akan membahas tentang model of ability Jadi simak penjelasan berikutnya ya Let's check this out Oke, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih apa sih model Nah, what is a model? A model is a word that comes before the main verb Jadi model ini akan muncul sebelum kata kerja Lalu, a model gives a verb extra meaning Jadi model ini fungsinya akan memberikan arti tambahan dalam sebuah kalimat Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah the model can Karena kita akan bahas tentang model of ability Can means you are able to do something Karena can itu artinya bisa Jadi kita akan membahas penggunaan dan fungsikan dalam sebuah kalimat For example, I can dance Saya bisa menari I can speak English Saya bisa berbicara bahasa Inggris Nah, sekarang kita akan masuk ke sentence pattern Jadi pola kalimatnya Jadi pola kalimatnya dimana sih Models are always followed by a best verb Jadi model ini akan selalu diikuti oleh verb 1 Kata kerja bentuk pertama Nah, untuk positive sentence We use can and a best verb When someone is able to do something Jadi sentence patternnya adalah Can plus verb 1 Jadi nanti ada tambahan subjek di depan can Jadi sebelum can ada subjek Baru can dan ke pun For example I can cook You can ride a bike He can play basketball For negative sentence We use can and a best verb When someone is not able to do something Nah, ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu Kita pakai can Nah, can ini adalah pendekan dari cannot Jadi can plus verb 1 Jadi masih sama ya Tetap pakai verb 1 juga For example Clara can speak Japanese Mario can drive a car Penguins can fly For questions We use can A subject And a best verb To ask if someone is able to do something Nah, for questions Pertama kita pakai can dulu Baru subject Dan kemudian verb one lagi ya For example Can the children ride a horse? Nah, jawabannya dia berarti Yes, they can Kalau tidak berarti No, they can Kalau tidak berarti Can he play basketball? Kalau tidak berarti Yes, he can Kalau tidak No, he can Yang terakhir Can you play piano? Yes, I can No, I can Oke, sekarang kita masuk ke mini quiz So, what can you do? Look at the images And make a sentence For each image With a can Or a icon Nah, jadi kalian Lihat gambar record Nah, kalian bisa tulis Di kolom komentar Kalian bisa Atau tidak bisa Melakukan Hal yang ada di gambar Oke? Nah, gimana? Seru kan pembahasannya? Thank you for watching Semoga video kali ini Bermanfaat untuk kalian ya Jangan lupa Tulis di kolom komentar Mini quiz yang tadi Don't forget to like Subscribe And share this video If this video is useful for you Bye-bye Bye-bye